Intro Kalau dulu orang mau cari kekayaan, hidup di berkati itu pergi ke gunung, ke mukus, gunung kawi, ke tempat-tempat keramat Yang katanya disana saudara bisa mendapatkan kelimpahan, hidup yang lebih dari cukup, hidup kaya Banyak orang yang ada yang bertapa, ada orang yang pergi ke orang pintar dan sebagainya Kalau menurut Alkitab ini dari apa yang saya dengar, saudara-saudara tiga hal ini kunci Kunci hidup di berkati, humility, integrity, generosity Tiga ini Kalau anda punya tiga hal ini, menurut Pak Rick Warren, saudara akan menjadi orang-orang yang akan hidup di berkati Humility, integrity, dan generosity Apa tadi? Humility, kerendahan hati Saudara-saudara, kerendahan hati itu mengundang rejeki Makanya orang sombong dibenci oleh Tuhan Karena kesombongan itu artinya anda membuang Tuhan dari kehidupan anda Raja-raja yang sombong Berurusan langsung dengan Tuhan Saudara-raja, orang-orang yang sombong menurut Alkitab Akan hancur Kesombongan, keangkuan, mendahului pertengkaran Di mana ada pertengkaran, rejeki akan berkurang Jadi waspadai kalau ada sedikit kesombongan Oh saya tidak perlu Tuhan Saya bisa makan Pak, saya tidak ke gereja, saya masih bisa makan tiga kali Saya tidak berdoa loh ini Pak, saya diberkati Ngapain ke gereja, saya tidak ke gerejanya, saya bisa kasih makan orang Hati-hati dengan ucapan-ucapan itu Berapa banyak orang yang begitu sombong Menghina kebenaran Bahkan katanya anda yang Ngentutin Alkitab Kemudian besoknya bablas nyawanya Ya kan Jadi jangan macam-macam Jangan sombong Yang kedua Integrity, kejujuran Orang yang jujur-mujur Katakan jujur-mujur Bukan jujur hancur Jujur-mujur Kemana-mana, di mana-mana, kapan saja Namanya orang jujur dicintai banyak orang Saudara-saudara Kalau saudara masuk ke perusahaan Kerja di sebuah restoran Kemudian saudara lihat Jujur luar biasa Jujur-mujur Saya lihat di Youtube itu banyak sekali Orang yang ngetes kejujuran orang Dompet pura-pura dijatuhkan Kemudian ada orang yang mendapatkan Dikembalikan Justru dikasih hadiah Tes kejujuran Jadi ada Pura-pura jadi copet Jadi Marcel ke sini Jadi saya lihat ini bagus sekali Ini bagus sekali Jadi ada orang yang lagi jalan Di depan begitu Terus dompetnya kelihatan Kamu jalan ke sana Dompetnya dijatuhkan Kemudian orang yang menjatuhkan dompetnya Lihat dompetnya kosong Dia isi seribu dolar Lihat itu Pak Dia isi seribu dolar Kemudian orang itu Masuk ke Kayak warung atau toko Beli sesuatu Dia kaget waktu buka Ya kan Dia kaget waktu buka Duitnya jadi banyak Kemudian ada orang yang pura-pura Minta sesuatu Dan dia nyari Dia nyari orang yang Mengembalikan dompetnya ini Dan ternyata ketemu Dan setelah dia Menemukan orang yang memberikan dompet Dan jujur bahwa ini uang bukan uang saya Dikasih lagi Sepuluh ribu dolar Kejujuran itu Selesai itu aja Kejujuran itu Selalu mendatangkan rezeki Amin Hiduplah jujur Suami-suami jujur Amin Jujur Istri-istri Jujur Dimanapun Anda Memiliki kejujuran Di pelayanan Di tempat pekerjaan Dalam Masyarakat Kelompok kecil Dimana Anda Orang jujur Itu selalu Dilimpahi Dengan berkat Amin Bahkan Ada yang mengatakan Begini Dalam bukunya Pak John Maxwell Anda punya pilihan Pintar Orangnya pintar Tapi tidak menjaga integritas Atau Orangnya Biasa-biasa saja Tapi jujur Kalau saudara Sebagai pimpinan perusahaan Saudara pilih yang mana Biasa-biasa saja Tetapi Jujur Your character matters Karakter Anda Berbicara lebih keras Daripada Skill Anda Tidak peduli Seberapa hebat Saudara Seberapa pinter Saudara Banyak gelar Dan sebagainya Tapi kalau tidak Jujur Anda Susah Bekerja di mana-mana Anda sulit Untuk bisa Bertahan di tempat Bekerja Dikit-dikit Nguntet Tau nguntet Ngetit Tau nguntet Nengklong Tau nyengklong Ngutil Tau ngutil Korupsi kecil-kecilan Saudara Di hadapan Tuhan Korupsi kecil-kecilan Sama korupsi besar-besaran Sama saja Anda akan mengalami kesulitan Karena itu Kejujuran harga mati Untuk diberkati oleh Tuhan Amin Haleluya Nomor satu Humility Nomor dua Integrity Nomor tiga Generousity Orang yang generous Nah ini saya bicara Generousity Itu luar biasa Saya mendengarkan khutbah ini Saya bagikan kepada Anda Karena Waktu saya mendengar Saya bilang Wah Ini luar biasa Generousity Nomor satu Ketika Anda generous Anda Sedang Menjadi Seperti Bapamu Yang di surga Karena Begitu besar Kasih Allah Akan Dunia ini Sehingga Ia Memberi Tuhan Adalah Maha Pemberi Tuhan Adalah Maha Pemurah Sehingga pada Waktu Anda Sedang Memberi Anda Sedang Menjadi Seperti Bapamu Yang di surga Makanya Di surga Tidak ada Orang kikir Anda Tidak bisa hidup Orang-orang kikir Di dunia Anda Tidak punya Password Untuk Masuk sana Di kitab Wahyu Dikatakan Orang kikir Tidak Masuk Surga Jelas Tengok Teman Sudara Lihatlah Dia Wajah kikir Atau Wajah Murah Hati Makanya Sudah Hidup Sekali Kalau Engkau Benar Benar Adalah Umat Allah Anak Allah Warga Kerajaan Allah Anda Harus Menjadi Orang Yang Murah Hati Murah Hati Tidak Harus Duit Murah Hati Artinya Bisa Berbagi Tenaga Berbagi Pikiran Berbagi Kata Berkat Memberikan Pertolongan Kepada Orang Sudara Tidak Sengkan Mengulurkan Tangan Murah Hati Tidak Harus Kasih Duit Suka Menolong Amin Haleluya Kalau Bicara Mengenai Murah Hati Saya Selalu Ingat Orang Di Kampung Saya Yang Kalau Ada Orang Ini Dia Pasti Nolong Ya Kan Kemana Pun Ada Tetangga Yang Membutuhkan Dia Yang Duluan Datang Ya Kan Sudah Sudah Walaupun Dia Tidak Lulus SD Ya Klinter Panggilannya Klinter Dimana Mana Ada Orang Yang Lagi Ada Hajatan Atau Ada Keseripahan Ada Membangun Apa Dia Pasti Ada Di Sini Tidak Di Perintah Ya Bisanya Dia Ngambil Cangkul Atau Membersihkan Atau Menolong Apa Mikul Apa Dia Selalu Ada Di Dia Tidak Punya Banyak Dia Memang Tidak Punya Pekerjaan Tetapi Dia Suka Menolong Tetangganya Karena Murah Hati Orang Yang Murah Hati Engkau Sedang Menjadi Seperti Allah Amin Allah Itu Murah Hati Dia Memberikan Hujan Kepada Orang Jahat Dan Orang Baik Dia Memberikan Terang Matahari Kepada Orang Yang Menghormati Dia Dan Yang Tidak Menghormati Dia Sama-sama Mendapatkan Terang Matahari Allah Kita Adalah Allah Yang Murah Hati Yang Kedua Pada Waktu Sudara Murah Hati Anda Sedang Menjadi Rekan Sekerja Yesus Efesos 2 10 Kita Ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Apa Berbuat Baik Allah Siapkan Sebelumnya Dan Allah Mau Anda Tinggal Di Dalamnya Jadi Pada Waktu Anda Bermurah Hati Anda Sedang Menggenapi Rencananya Tuhan Makanya Dalam Terjemahan The Message Bilang To Join Him In The Work He Does Bergabung Dengan Yesus Melakukan Apa Yang Yesus Lakukan Jadi Pada Waktu Anda Bermurah Hati Anda Sebetulnya Sedang Menjadi Rekan Sekerja Kristus Dengan Kata Lain Anda Sedang Menolong Tuhan Kenapa Karena Cara Tuhan Untuk Berbagi Kebaikan Dengan Orang Pakai Orang Baik Pakai Orang Murah Hati Seperti Anda Makanya Waktu Anda Bermurah Hati Kepada Orang Anda Sedang Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Saya Kasih Tahu Rahasia Kalau Bermurah Hati Tidak Usah Mikir Mikir Nanti Dia Balas Apa Kalau Saya Kasih Ini Dia Balas Apa Kepada Saya Kalau Anda Bermurah Hati Sama Orang Mikir Balasannya Apa Itu Bukan Murah Hati Itu Barter Dagang Kalau Saya Jual Ini Saya Dapat Apa Saya Dapat Untung Apa Murah Hati Itu Betul-betul Keluar Dari Hati Namanya Murah Jadi Sudara Pokoknya Saya Jual Murah Artinya Saya Tidak Dapat Untung Waktu Anda Bermurah Hati Anda Tidak Perlu Mengharapkan Apa-apa Dari Orang Yang Menerima Kemurahan Hati Karena Apa Yang Maha Murah Yang Akan Membalas Sudara Sekali Lagi Cara Tuhan Memberikan Kemurahan Hati Kepada Orang Lewat Orang Yang Murah Hati Jadi Pada Waktu Anda Bermurah Hati Tuhan Yang Maha Pemurah Pasti Akan Memperhatikan Anda Amin Haleluya Tuhan Baik Amin Sudara Anda Bermurah Hati Haleluya Amin Jadi Begini Kalau Anda Digerakkan Oleh Tuhan Karena Ada Yang Telanjang Ada Yang Laparan Ada Yang Terbelenggu Ada Yang Sedang Menderita Dan Anda Mampu Melakukannya Dibilang Jangan Pernah Menahan Kebaikan Untuk Orang Yang Berhak Menerima Apa Artinya Kalau Anda Murah Hati Sebetulnya Anda Sedang Menolong Tuhan Dan Yang Kedua Anda Sedang Menolong Orang Yang Perlu Pertolongan Tuhan Amin Jadi Jangan Ditahan Jangan Pikir Aduh Nanti Kalau Saya Nolong Begini Saya Dapat Apa Dari Dia Kalau Saya Nolong Begini Kemudian Bagian Saya Berkurang Saya Makan Apa Kalau Itu Benar-benar Tuhan Gerakan Buat Sudara Tidak Usah Sudara Mikir Panjang Kalau Memang Itu Tuhan Pertemukan Dan Anda Mampu Melakukan Itu Sudah Diatur oleh Tuhan Kenapa Kita Dipertemukan Dengan Domi Saya Yakin Tuhan Punya Rencana Buat Domi Kenapa Kita Dipertemukan Dengan Elvi Karena Saya Yakin Tuhan Punya Rencana Buat Elvi Kenapa Kita Dipertemukan Dengan Komunitas Seperti Persekutuan Orang-orang Yang Tunanetra Karena Saya Yakin Tuhan Punya Rencana Buat Mereka Kenapa Kita Dipertemukan Kemarin Dengan Mbah Pri Mbah Siapa Yang Di Pantilansia Tuhan Punya Rencana Dengan Mereka Sudah Hidup Kita Ini Singkat Dan Keabadian Itu Panjang Kalau Kita Masih Diberi Waktu Untuk Bisa Bermurah Hati Artinya Tuhan Masih Mau Pakai Kita Untuk Memberkati Orang Kebenaran Kemuran Hati Bukan Hati Menolong Tuhan Kemuran Hati Menolong Sesama Kemuran Kemuran Hati Menolong Dirimu Sendiri Ketika Anda Berbuat Baik Kepada Orang Anda Sedang Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri Kata Kitab Suci Amin Apa Kata Masmur Pasal 41 Diberkatilah Orang Yang Memperhatikan Orang Yang Lemah Tuhan Akan Meluputkan Anda Dari Malapetaka Musuh Musuh Dibuat Tidak Berdaya Engkau Akan Dibuat Bahagia Oleh Tuhan Dan Apa Waktu Engkau Sakit Tuhan Akan Merawat Tuhan Akan Menyembuhkan Engkau Tuhan Akan Menyembuhkan Luka Lukamu Apa Kata Yesaya 58 Mari Kita Baca Kembali Menyegarkan Pikiran Sudara Yesaya 58 Sudara Akan Menemukan Betapa Benar Bahwa Kebaikan Itu Menolong Sudara Menolong Kita Yesaya 58 Ayat Yang Ketujuh Supaya Engkau Memecah-mecahkan Rotimu Bagi Orang Yang Lapar Dan Membawa Ke rumahmu Orang Miskin Yang Tidak Punya Rumah Dan Apabila Engkau Melihat Orang Telanjang Supaya Engkau Memberi Dia Pakaian Dan Tidak Menyembunyikan Diri Terhadap Sudaramu Sendiri Apa Kata Ayat Yang Kedelapan Saya Mau Sudara Membaca Ayat Yang Kedelapan Inilah Janji Tuhan Pada Waktu Itulah Terangmu Akan Merkah Seperti Fajar Dan Lukamu Akan Pulih Dengan Segera Kebenaran Menjadi Barisan Depanmu Dan Kemuliaan Tuhan Barisan Belakangmu Ayat 9 Pada Waktu Itulah Engkau Akan Memanggil Dan Tuhan Akan Menjawab Engkau Akan Berteriak Minta Tolong Dan Ia Akan Berkata Inilah Aku Apabila Engkau Tidak Lagi Mengenakanku Kepada Sesamamu Dan Tidak Lagi Menunjuk Orang Dengan Jari Dan Memfitnah Apabila Engkau Menyerahkan Kepada Orang Lapar Apa Yang Kau Inginkan Sendiri Dan Memuaskan Hati Orang Yang Tertindas Maka Terangmu Akan Terbit Dalam Gelap Dan Kegelapanmu Akan Seperti Rembang Tengah Hari Tuhan Akan Menuntur Engkau Senantiasa Dan Akan Memuaskan Hatimu Di Tanah Yang Kering Dan Akan Membaharui Kekuatanmu Engkau Akan Seperti Taman Yang Diairi Dengan Baik Dan Seperti Mata Air Yang Tidak Pernah Kering Mengecewakan Engkau Akan Membangun Renung Tuhan Yang Sudah Berabad-abad Dan Akan Memperbahagi Dasar Yang Diletakkan Oleh Banyak Keturunan Sudah Ayat Ini Sedang Dipenuhi Dalam Pelayanan Mersi Engkau Seperti Tanaman Yang Ditanam Di Tanah Yang Kering Yang Selalu Membaharui Kekuatanmu Setiap Kali Pak Arifin Ketemu Sama Saya Sekarang Ini Selalu Ini Ada Kebangkitan Ada Kebangkitan Apa Rambutnya Tumbuh Lagi Dia Bila Kebangkitan Ada Kebangkitan Seperti Tanaman Yang Ditanam Yang Tidak Pernah Mengalami Keringan Bukan Hanya Itu Janji Tuhan Terangmu Akan Merekah Seperti Fajar Aku Akan Menjadi Aku Akan Menyertai Engkau Aku Akan Apa Tadi Dikatakan Di dalam Ayat Yang Ke Enam Atau Ayat Yang Kesembilan Pada Waktu Itulah Terangmu Akan Merekah Seperti Fajar Terang Wajahnya Terang Ada Bahagia Yang Diuntungkan Anda Sendiri Terang Akan Merekah Seperti Fajar Kemudian Apa Lukamu Akan Pulih Dengan Segera Tuhan Akan Sembukan Sudara Kemudian Apa Kebenaran Menjadi Barisan Depanmu Dan Kemuliaan Tuhan Barisan Belakamu Dalam Terjemahan Sehari Sehari Dibilang My Glory Will Be With You From Every Direction Kemuliaanku Menyertai Kamu Dari Segala Penjuru Maka Orang Murah Hati Pasti Bahagia Orang Pelit Sulit Bahagia Sudah Dihat Orang Pelit Tidak Ada Kemuliaan Yang Muncul Dari Aura Orang Pelit Ya kan Orang Pelit Dia Tidak Bahagia Karena Dia Takut Kekurangan Tapi Orang Bloboh Orang Yang Suka Memberi Orang Yang Murah Hati Kemana Mana Wajahnya Diterangi Dengan Kemuliaan Tuhan Karena Kemana Dia Sedang Membawa Hadirat Tuhan Karena Hadirat Tuhan Tadi Tuhan Itu Maha Baik Amin Jadi Kebaikan Kemurahan Hati Menolong Tuhan Kemurahan Hati Menolong Orang Kemurahan Hati Menolong Dirimu Sendiri Tengok Teman Sudara Bertobat Kau Sekarang Yang Pelit-pelit Kau Bertobat Serius Jalan Kelimpahan Adalah Humility Integrity Generosity Saya Kaget Waktu Mendapatkan Data Ini Kata Kebaikan Di dalam Alkitab Hampir 7000 Kata Dipakai Dan Itu Ada Janji Tuhan Kata Love Hanya 700 Kata Kata Yang Lain Sekitar 200 Tapi Kebaikan Kemurahan Hati Generosity Itu Dituliskan Sampai 7000 Artinya Apa Kata Ini Penting Bagi Hidup Kita Amin Haleluya Yang Berikutnya Kemurahan Hati Itu Membuat Anda Hidupnya Lebih Berpengaruh Kemurahan Hati Membuat Hidup Anda Lebih Berpengaruh Mari kita Baca Amsal 11 24 25 Amsal 11 24 25 Sudah-sudah Bisa Lihat Apa Di dalam Alkitab Sudara Amsal 11 24 25 Ada Yang Menyebar Harta Tetapi Bertambah Kaya Ada Yang Menghemat Secara Luar Biasa Namun Selalu Berkekurangan Siapa Yang Masuk Golongan Kedua Menghemat Luar Biasa Terlalu Hemat Untuk Dirinya Sendiri Dia Pelit Sangking Hematnya Ya kan Orang Macam Begini Selalu Kekurangan Saya Saya Mengajak Sudara Membaca Dalam Terjemahan The Message Terjemahan The Message Ini Luar Biasa Karena Artinya Kadang-kadang Lebih Dalam The Word Of The Generous Get Larger And Larger Dunia Orang Murah Hati Lebih Luas Lebih Luas The World Of The Stingy Stingy Itu Pelit Dunia Orang Pelit Semakin Kecil Semakin Kecil Semakin Kecil Kasian Kalau Sudara Ingin Lebih Banyak Lebih Berpengaruh Jadilah Orang Yang Murah Hati The One Who Blesses Others Is Abundantly Blessed Those Who Help Others Are Health Orang Yang Memberkati Orang Lain Abundantly Blessed Semua Bilang Abundantly Semua Bilang Abundantly Semua Bilang Abundantly Tambah Abundantly Blessed Satu Dua Tiga Wow Abundantly Abundantly Blessed Hari ini Saya Blessed Setelah Membaca Ada SMS Pak Kami Mengirim Memberkati Headquarter Blessed Saya Lihat Jumlahnya Abundantly Blessed Amen Tengok Teman Sudara Jangan Takut Memberi Saya Menghargai Anak-anak Mercy Staff Yang Memberi Janji Iman Sudara Janji Iman Tidak Sia-sia Engkau Sedang Melangkah Di Jalan Ini Langkah Generosity Sudara Nanti Akan Dibikin Kaget Ketika Latihan Untuk Memberi Itu Membuka Jalan Sehingga The World Of The Generous Get Larger And Larger And Larger Amin Hallelujah Jadi Sudara Mulai Dari Sedikit Walaupun Sedikit Berkati Orang Waktu Anda Melihat Orang Membutuhkan Pertolongan Dan Anda Mampu Memberikan Berkati Mereka Tuhan Akan Memberkati Amin Hallelujah Terakhir Generous Kemurahan Hati Itu Membuat Anda Lebih Bahagia Kenapa? Karena Melalui Memberi Anda Menemukan Makna Makna Hidup Didapatkan Bukan Dengan Mengumpulkan Makna Hidup Didapatkan Dengan Membagikan Saya Selalu Ingat Kalimat Ini At The end Of The Days Is Not How Much Do You Have At The end Of The Days Is How Much Do You Give What You Have Di Akhir Kehidupan Yang Dicari Manusia Bukan Berapa Banyak Anda Kumpulkan Yang Akan Terhitung Di Dalam Kerajaan Surga Bukan Anda Yang Harta Yang Anda Kumpulkan Saya Ulangi Lagi Yang Akan Dihitung Dalam Kerajaan Surga Bukan Harta Yang Engkau Kumpulkan Tetapi Harta Yang Engkau Berikan Maka Muliakanlah Tuhan Dengan Hartamu Caranya Apa Gunakan Hartamu Untuk Menolong Orang Yang Perlu Pertolongan Tuhan All Belong To Jesus 1 2 3 Semua Yang Anda Miliki Hari Ini Milik Tuhan Yesus Anda Hanya Dittipi Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Tanpa Firman Tidak Ada Yang Jadi Di Atas Bumi Siapa Firman Itu Firman Itu Adalah Yesus Jadi Semua Yang Ada Di Atas Bumi Itu Milik Yesus Kalau Sudara Sekarang Punya Sudara Sudaranya Dittipi Jadi Sudara Harus Mengucapkan Kalimat Ini Sebelum Sudara Mandi Atau Selesai Mandi Aku Lahir Dengan Telanjang Aku Kembali Dengan Telanjang Diingatkan Waktu Anda Sedang Dalam Keadaan Kekurangan Atau Kelebihan Ingat Aku Lahir Dengan Aku Kembali Dengan Di antara Lahir Dan Mati Kalau Anda Punya Ingat Baik-baik Itu Semua Harus Digunakan Supaya Waktu Masuk Surga Hartamu Kelihatan Di Surga Caranya bagaimana Gunakan Untuk Melakukan Apa yang Yesus Katakan Tadi Harta Yang Menyertai Anda Ke surga Bukan Harta Yang Anda Kumpulkan Harta Harta Menyertai Anda Ke surga Adalah Harta Yang Engkau Bagikan Kadang-kadang Harta Yang Engkau Kumpulkan Menyertai Anda Ke penjara Kalau itu Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Baik 271 Triliun Dari Mana Itu Akan Mengantar Anda Ke Penjara Tapi Sudara-sudara Kita Yang Sudah Diberkati Tuhan Kita Tahu Cara Kita Memberkati Orang Kita Tahu Sifatnya Sementara Mari Kita Gunakan Maka Ikuti Filosofi Ini Di mana Hartamu Berada Disitulah Sudah Tahu Ayat Ini Bunyinya Bagaimana Tadi Jadi Saya Kasih Kabar Baik Kepada Para Pimpinan Radio Kalau Hartamu Yang Kau Pakai Untuk Bayar Listrik Supaya Radionya On Air Kemudian Mulai Radio On Air Jiwa-jiwa Diselamatkan Uang Listrik Itu Menyelamatkan Jadi Uang Listrik Yang Menyelamatkan Itu Nantinya Hasilnya Akan Dilihat Di Surga Harta Yang Kau Pakai Untuk Menyelamatkan Jiwa Akan Terlihat Di Surga Jadi Saudara Yang Bekerja Anak-anak Mersih Yang Sudah Bekerja Jangan Lupa Hari Ini Anda Bisa Seperti Ini Karena Ada Orang-orang Ada Tangan-tangan Yang Punya Kemurahan Hati Maka Jangan Lupa Selangkuh Hidup Diberkati Kadek Jangan Lupa Nanti Bantu Mereka Mereka Jangan Lupa Perpeluannya Kembali Kemersih Untuk Menolong Adik-adikmu Supaya Mereka Bisa Kuliah Seperti Kamu Bisa Sekolah Seperti Kamu Karena Itu Nanti Yang Akan Menyertai Kamu Dimana Hatamu Berada Disitulah Hatimu Dimana Hatimu Disana Ada Maka Hasilnya Juga Akan Menyertai Kamu Amin Haleluya Daripada Duitmu Untuk Judi Online Lebih Baik Pakai Untuk Menuhi Jiwa Baru Atau Menolong Orang Susah Yang Jelas-jelas Akan Dikembalikan Oleh Tuhan Tadi Dibilang Tuhan Tidak Tutup Mata Dengan Orang Yang Generous The world Of the Generous Get Larger And Larger And Larger Amin Haleluya Luar Biasa Kadek Maju Kedepan Saya Tertarik Dengan Kamu Saya Kemarin Sudah Lihat Toko Rotimu Dan Memang Rame Sekali Jadi Kadek Ini Sudah Bekerja Dan Saya Mendengar Dia Sudah Dikasih Kesempatan Bukan Hanya Daily Work Nantinya Dia Akan Bekerja Dan Sudah Ditawari Kemarin Saya Sudah Tanya Kadek Mau Kuliah Dulu Atau Mau Kerja Dulu Dia Mau Kerja Dulu Ngumpulin Duit Kemudian Kuliah Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Pelajaran Dewi Bekerja Karena Saya Pernah Lihat Kamu Jadi Pembersih Toilet Dan Shalom Saya Disini Akan Menceritakan Pengalaman Saya Berawal Dari Cerita Saya Itu Berawal Kan Saya Waktu Kelas Dua Saya Lihat Marcel Sudah Mulai Tamat SMK Saya Tidur Di Luar Itu Saya Sering Lihat Dia Pergi Jam 2 Pagi Jam 3 Pagi Itu Saya Bingung Juga Kenapa Orang Suka Pergi Jam 3 Pagi Jam 2 Pagi Ternyata Dia Kerja Di W Maka Dari Sana Saya Berpikir Orang Ini Masa Depannya Sukses Makanya Saya Anggap Marcel Itu Waktu Saya Kelas Tiga Dia Udah Tamat Dia Kerja Saya Bukan Kakak Lagi Tapi Rifle Saya Ketika Dia Di Atas Saya Mau Gimanapun Caranya Saya Harus Bisa Mengalahkan Marcel Biar Sama Sama Setara Sekarang Saya Sama Marcel Sudah Hampir Sama Karena Saya Sudah Kerja Juga Pertama Saya Mengikuti DW Cari DW Di Tempat Facebook Akhirnya Menemukan Pertama DW Di Vince Club Sebagai Bangket Mengangkat Minuman Minuman Bir Seperti Coca-Cola Gitu Satu hari Aja 200.000 Terus Yang Kedua Saya DW Di Hotel Sebagai Housekeeping Di Jumayara Hotel Di Dreamland Bersama Teman Saya Itu Waktu Ada Acara Nikahan Orang Terus Dari Jam Dari Jam 4 Jam 4 Pagi Sampai Jam 2 Malam Jam Berangkat Jam 3 Itu Pernah Waktu Itu Saya Pernah Dimarahin Sama Marcel Sama KC LV Juga Sama KD Juga Pernah Dimarahin Karena Saya DW Tidak Bilang Bilang Langsung Pergi Pergi Terus Marcel Juga Pernah Bilang Kalau Kamu Ingat Kamu Masih Di Asrama Kamu Masih Sekolah Kamu Nanti Kalau Pergi Nanti Kamu Dikeluarin Tapi Saya Tidak Peduli Karena Tujuan Tujuannya Pengen Mengalahkan Marcel Tapi Saya Sering Dibilangin Bandel Sama Selvi Sama Marcel Tapi Menurut saya Tidak Peduli Yang penting Saya Kerja 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 Akhirnya Tapi Sering Saya Kasih Foto Video Itu Kalau Saya Lagi Kerja Takutnya Kasih Fikir Itu Saya Lagi Main Di Luar Makanya Itu Waktu Jam Iceran Terus Akhirnya Saya Sudah Dapatkan Freelance Dan Muntur Saya Itu Pas Buat Saya Jadinya Mungkin Saya Di Situ Akan Kerja Tetap Sekian Saya Terima Kasih Berawalnya Saya Kan Tidak Tau Steward Itu Apa Jadi Saya Cuma Coba Aja Untuk Kerja Kerja Akhirnya Sampai Belajar Terus Walaupun Tidak Sesuai Dengan Bidang Saya Tapi Saya Harus Mempunyai Basic Bekerja Di Sana Jadinya Saya Berawal Akhirnya Disuruh Full Time Sama Bos Tapi Untuk Tidak Kalau Udah Full Time Itu Tidak Dapat Izin Dari Bos Lagi Paling Untuk Libur Satu Minggu Satu Kali Aja Kamu Digaji Berapa Nantinya 3,3 3,3 Luar Biasa Dan Pulang Pasti Bawa Roti Banyak Semua Ini Gemuk Gemuk Sekarang Anak Mersih Karena Makan Roti Banyak Jadi Pelajaran Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Proses Itu Bahwa Ada Orang Yang Tiba Menawarkan Kamu Kerja Full Dan Sebagainya Pelajaran Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Situ Pelajaran Yang Saya Dapatkan Adalah Bekerja Dengan Rajin Menurut saya Jangan Mengeluh Jangan Mengeluh Jujur Jujur Kemudian Apa Tadi Generous Kemudian Humility Tepuk tangan Buat Kadik Terima Kasih Luar Biasa Jadi Sudara Ini Hidup Orang Itu Menghargai Orang Rajin Orang Jujur Orang Murah Hati Murah Hati Artinya Sudara Sudara Kalau Diminta Lima Sudara Kasih Enam Diminta Kerja Delapan Jam Dia Kasih Lapan Setengah Kalau Diminta Jalan Satu Kilo Dia Jalan Dua Kilo Generous Di Hati Orang Generous Dia Tidak Itung Hitungan Dan Anda Paling Tahu Anda Orang Generous Atau Anda Orang Kikir Anda Paling Tahu Tapi Kalau Anda Mau Diberkati Tiga Tadi Harus Ada Apa Tadi Humility Integrity Generosity Tiga Ini Akan Mengantarkan Anda Pada Kehidupan Yang Berkelimpaha Tidak Tidak